Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Bicara tentang prestasi anak di Indonesia, prestasi bukan hanya dari pendidikan, tapi olahraga pun merupakan sebuah prestasi ya Dan prestasi olahraga ini banyak, selain sepak bola, olahraga yang digemari di Indonesia Bulu tangkis? Bulu tangkis Bahkan ini mendunia mas Ya, karena kebanyakan Indonesia bawa nama harum terus ya Bulu tangkis terus Betul, dan menang juga sebanyak Nah, dibalik para juara itu biasanya berawal dari sebuah tempat, ya kan? Pasti, ada awalnya karirnya, dimana mereka belajarnya, ada tempat yang menciptakan atlet-atlet di Indonesia yang sukses Dan ini adalah bapak dari? Dari PB Jarum Ya, itu adalah? Fung Permadi Fung Permadi Dulu pemain tinggal putra, Pak? Pemain tinggal putra Angkatannya kalau masih ingat Joko Suprianto Betul, betul, betul Jadi ini, jadi kita udah lama tau bahwa PB Jarum ini menyaring bibit-bibit pemain di Indonesia Betul Yang tujuannya adalah seperti apa ini? Di audisi atau gimana? Jadi kita mengadakan program audisi umum Siapapun? PSI 12 tahun, betul Semua orang boleh ikut? Hanya ada pembatasan kelompok usia Oke Ya, untuk tahun ini, untuk tahun 2018 ini sudah kita mulai Mulai dari kota Pekanbaru, kemudian Balikpapan, kemudian Menado Dan beberapa hari lalu kita baru menyelesaikan audisi di kota Purwokerto dan Cirebon Purwokerto dan Cirebon Usianya mas? Katanya 11, 13, 15? Ya, untuk batasan usia, kita adakan untuk usia U11, yaitu di bawah usia 11 tahun, maksimal 10 tahun, U13, maksimal 12 tahun, dan U15 Kenapa kita mengadakan seperti itu? Karena dari pengalaman kita membina selama ini diperlukan waktu cukup panjang, kira-kira 10 tahun untuk membina atlet itu sehingga bisa menjadi atlet yang mempunyai prestasi internasional Oke Contohnya salah satunya, misalkan Kevin, itu adalah hasil dari audisi kami tahun 2007 Wow Dan pada tahun 2017, baru dia bisa menuai prestasi yang cukup seketakuler ya Nah itu cara audisinya gimana? Kalau misalnya orang mau daftar audisi gitu? Untuk cara pendaftaran bisa mendaftar online di www.pbjarum.org atau bisa mendaftar langsung pada H-1 di tempat atau digor tempat penyelenggaraan audisi umum itu Bayar? Ini banyak kami mendapatkan pertanyaan soal hal ini dan mungkin perlu saya tekankan bahwa untuk pelaksanaan now di sini dan pendaftarannya itu tidak dibungut biaya Gratis ya? Gratis Lalu yang diterima apa kalau misalnya berhasil? Mereka akan mendapatkan beasiswa bulutangkis, yang kita sebut beasiswa bulutangkis, yang di dalamnya adalah fasilitas kepada atlet yang terpilih itu untuk mengikuti latihan, kemudian peralatannya kita berikan Kemudian tempat tinggal dan nutrisi dan digisinya, kemudian pembiayaan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan itu baik di dalam maupun luar negeri Wow, beasiswa mas Ada sistem kayak degradasi gak? Kalau gak itu keluar, kalau bagus tetap gitu? Betul mas Riko tau aja Ada degradasi ya? Ya selalu ada degradasi, karena keterbatasan tempat kita juga Jadi kita punya asrama untuk pelatihan ganda di Jakarta, kemudian pelatihan tunggal di Kudus Kita pun asramanya akan terbatas Mau gak mau mesti bagus terus mas, dapet beasiswa mesti bersaing terus tuh Ya 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 pasti Kita kedatangan juga dua atlet junior pasangan ganda putri Indonesia Baru aja meraih gelar juara di ajang Asia Junior Championship 2018 Febriana Dwi Puji Kusuma dan Ripka Sugiarto Mana? Duduk, duduk, silahkan, silahkan Selamat dulu ya untuk mereka berdua, udah berhasil jadi juara ya Wah, oke kita lihat dulu cuplikan yang mereka pada saat bermain, silahkan Jangan lupa, 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton